Kalau untuk beta kita mulai terbatas ya warnanya, untuk saat ini kita ada warna grey sama hitam. Warna putih udah mulai menipis banget. Warna putih udah menipis mungkin pada saat video ini tayang udah habis jangan-jangan ya. Mudah-mudahan masih ada, tapi tinggal hubungannya kita aja. Atau kontek aja lah ya kalau kalian mau warna putih ya. Kembali di Playboy Channel, ketemu lagi dengan Bang Nijam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya dolawai. Bang Nijam ini tempat saya beli XL7 Beta ya. Sekarang kita mau bahas nih, ini kan 2023. Ini sisa stok? 2022. 2022. Berarti promonya? 2022. Mantap dong ya? Mantap. Salah satu yang menarik dari XL7 itu desainnya ya Bang Nijam ya? Benar sekali Pak Pais. Nah, walaupun memang siluetnya hampir mirip sama R3, tapi ini beda. Bagian depannya ini hampir total beda. Cup mesinnya naik ya? Kalau R3 kan dia turun. Ini naik rata, jadi kesannya itu lebih gagah. Headlampnya juga beda. Lampu DRL nya ada kalau XL7 itu. Semua tipe ya? Semua tipe. Nah, ada DRL nya. Terus semua udah ada foglane nya juga yang beta. Yang beta ini udah sama dengan alpha ya? Alpha. Kalau untuk beta dengan alpha hanya perbedaan sedikit ya Pak Pais ya. Perbedaannya aksesoris aja ya? Kenapa lebih banyak pada memilih di beta? Karena hanya bisa dibilang 4 item perbedaannya. Oh iya iya iya. Mirror, spoiler, talang air, nah seperti itu. Perbedaannya hanya sedikit. Perbedaannya aksesoris makanya ini most wanted ya? Iya, makanya untuk stok kita itu NIK 2022 itu paling sedikit itu memang beta. Beta ini cepet banget ya? Cepet banget abisnya. Cepet banget abisnya. Ini juga berarti terbatas dong? Terbatas banget untuk beta. Terbatas banget. Harga masih sama ya? Kalau untuk harga kita sama dengan 2022 kemarin dengan ini kan sama. 280 kan? 2022, 280. Yang Matic? Matic. Kalau yang manualnya di angka 269. 269 tuh, hafal saya. 269, 280. Man diskonnya aja beda ya? Diskonnya kita masih bisa dibilang di atas 30 lah. Tuh, udah di atas 30. Waktu saya beli itu diskon 27 ya? Iya, masih di bawah 30. Kita lihat ke dalam yuk. Bagian yang saya suka lagi dari L7 beta ini velgnya sama dengan alpha ya? Velgnya bagus desainnya. 16 in tapi desainnya itu tegas ya velgnya. Bisa velg-velg mobil SUV memang ya. Beda dengan velgnya mobil MPV. Terus disini udah ada side body molding, ada body kit bawah, ada offer fender. Ada ininya juga. Roof rail. Roof rail. Iya. Roof rail yang kokoh nih. Kokoh. Ini nih. materialnya logam dan memang roof rail ini dirancang untuk menahan beban ya? Iya betul. Buat teman-teman yang mau naruh crossbar, terus roof box. Ini cocok banget bukan sekedar aksesoris. Terus yang beta handle pintunya juga sudah sama ya? Sudah sama dengan alpha. Dengan alpha ya? Jadi udah sama-sama keyless ya? Udah sama-sama keyless, udah sama chrome. Chrome sama. Disini juga sudah sama-sama ada spion. Apa apa? Ada sen. Sen. Oke kita ke belakang yuk. Oke bagian belakang memang kelihatan banyak bedanya dibanding alpha ya? Alpha betul. Mulai dari ini spoiler nggak ada. Terus disini ya? Iya. Disini nih kalau yang alpha ada garnish chrome nih disini. Terus ada logo alpha di bagian situ. Tapi sisanya sama. Sama nggak? Di fogger juga sama-sama ada. Kamera mundur. Kamera mundur juga sama ya. Di beta sudah ada kamera mundur. Di beta sudah ada kamera mundur juga sama dengan alpha. Terus stop lampnya juga sama nih dengan alpha. Dia udah nyala disini nih. Kalau malem nih keren nih. Disini nyala nih. Kalau zeta nggak ada ya? Tidak ada. Hanya di tipe beta dan alpha. Beta dan alpha yang stop lampnya nyampe sini. Dan perbedaan paling menonjol. XL7 beta itu sebetulnya pilihan warna ya? Pilihan warna bener. Nah kalau alpha kan ada warna itu tuh. Warna oranye. Yang sana oranye. Oranye sama brave haki itu two tone. Two tone. Itu hanya di alpha ya? Kalau di beta nggak ada. Di beta itu hanya tiga warna. Putih, grey, sama hitam. Putih, grey, sama hitam. Dan grey ini nggak ada di alpha ya? Tidak ada. Nah jadi kalau teman-teman beli XL7 beta warna ini. Kayak punya saya itu. Nggak bisa ngaku-ngaku alpha tuh. Karena alpha nggak ada warna ini ya? Tidak ada. Hanya warna ini. Hanya di tipe beta aja. Tapi memang warna ini cocok buat yang nggak rajin nyuci Bang Ijang. Iya kan? Dia nggak kelihatan kotor loh. Walaupun berdebu dia nggak kelihatan. Warna paling kalem. Iya kalem. Oke mantap. Kita lihat dalamnya ya. Nah ini interior XL7 beta. Ini sama persis dengan alpha. Bedanya ini aja ya? Iya emirror. Bedanya emirror aja. Disini sama-sama ada motif carbon fiber. Terus ada silver titanium. Ini keren banget. Ada pengaturan ketinggian lampu. Juga sama. Ada. Ini buat nantiin vehicle stability control. Bisa. Terus disini ada audio steering switch. Ada penjawab telepon. Ini juga fungsional banget nih. Saya udah coba. Ada bluetooth juga ya? Bluetooth buat jawab telepon segala macam. Ini enak banget. Dan audionya itu bawaannya udah enak. XL7 beta ini. Ini nggak nyangka kalau kita masuk ke mobil yang harganya ternyata setelah potong diskon itu 250 jutaan. Iya. Di 240-an ya? Oh iya? 240-an. Yang manual? Eh bentar bentar bentar. Outer 280. Oke. Dikurangin diskon di atas 30. Oh iya. Oh waktu jaman saya masih 253 masih ingat. Karena diskonnya cuma 27. Iya. Kalau sekarang udah di atas 30. Di atas 30. Jadi setelah potong diskon di 240-an. Nggak nyangka kalau kita masuk ke dalam mobil 240 jutaan. Mobil Jepang. Itu se... Enak ini gitu loh. MID nya juga komplit nih. Iya. Sama dengan Alpha ya? Alpha sama. Sama dengan Alpha. Dia udah ada sensor ininya apa? ISP nya. Iya. Udah ada gerakan torsinya. Torsi. Powernya. Ada semua komplit. Keren. Ya. XL7 juga ini lega ya Bang. Lega. Dia belakang tengah lega ya. Belakang baris. Terutama baris kedua dan baris ketiganya itu kalau dibanding sama kompetitor. Ini termasuk yang paling lega. Baris ketiga itu bisa muat orang dewasa. Belum mentok nih. Untuk postur 175 cm. Yuk kita coba. Yuk kita coba. Yuk kita coba ya. Tinggal di maju mundur ya. Oke. Nah. Ini. Kalaupun jog baris kedua ini dibikin rebah. Jog baris ketiga masih lega. Nih. Tuh. Dan duduknya itu normal biasa gitu loh. Enggak. Enggak yang decknya tinggi jadi duduknya begini kan. Ada tuh. Yang suka duduknya kayak jongkok. Kalau ini normal biasa. Buat postur 175 cm. Baris ketiganya masih muat. Jadi XL7 ini ground clearance sudah oke. Dia kan tinggi ya. Tinggi benar. Terus kemarin itu pertimbangan saya pilih mobil ini karena dia transmisinya AT. AT. Transmisinya AT 4 speed tuh. Kemarin dites satu keluarga naik-naik ke Citorek gitu. Wah. Pakai D aja udah. Jalan terus. Naik terus. Itulah apa tangguhnya. Transmisi AT tuh. Tinggal turunannya aja tuh. Tinggal dipilih tuh. Jadi saya nggak pernah pakai 2 atau L. Kecuali pas turunan curang Bang Nijian. Bener. Karena itu kita butuh buat engine brake kan. Bagasi juga masih oke ya. Oke sih. Kita luas bagasinya. Masih luas dan rapi loh. Disini ada ini. Tuh bisa naruh barang-barang. Yang berat juga bisa. Mewatan berat. Mewatan berat juga bisa. Jadi ini tebal bisa buat galon juga ya. Oh iya 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 iya. Tebal dan memang ada tulangnya di tengah. Iya betul. Nah jadi nggak melengkung. Saya pernah punya mobil sebelumnya beli dari baru itu jadinya melengkung Pak. Karena di tengah nggak ada tulangnya. Iya iya iya. Jadi nggak bisa muat barang yang beban berat ya. Iya betul. Nah terus oh iya service juga ya. Service kan. Kalau untuk ini kita promo service itu sampai 50.000 km atau 2 tahun setengah. Itu kita gratis service, oli sama sepepat ya. Gratis semua tuh sampai 50.000 itu udah nggak mikirin perawatan ya. Perawatan. Hanya bensin aja lah. Bensin aja. Iya. Oke. Kita ngomongin harga lagi tadi. Belum apa sempat kepotong tadi. Berarti harga masih sama 280 yang matic. Manualnya di 269. 269. Justru diskonnya yang lebih gede. Kalau untuk diskon kita di atas 30. Nanti tinggal nebo aja. Di atas 30. Artinya yang matic dari 280 itu bisa sampai 240 jutaan. Iya betul. 240-an ya. Berarti udah lebih murah tuh dibanding waktu saya ambil. Nah kalau yang manual sama diskonnya. Sama. Kalau untuk manual dengan matic itu kita samakan diskonnya. Nah 269. Kotong 30. Tinggal 30. 239. 230-an. 240-an ya. 230-an ya. 230-an. 230-an yang manual. Yang manual sekali. Oke. Itu baik cash maupun kredit sama? Kalau untuk cash kredit kita sama. Untuk pembeliannya. Sama-sama dipotong ya? Kalau seandainya nanti customer mau yang DP minim itu boleh. DP mulai 5 jutaan. DP mulai 5 jutaan. Kalau yang mau cash itu beleh. Nanti tinggal dipotong dari OTR. Nah kalau customer yang punya leasing sendiri atau hitungan sendiri itu boleh. Boleh. Nanti tinggal kita negosiasi masalah diskon. Kalau untuk masalah angsuran tinggal customer mau pilih. Mau yang pakai bunga batem atau 0% tinggal customer pilih sendiri. Nah bunga batem itu mantep tuh. Misalnya itu bunga batem ya? Bunga batem. Bunga batem. Jadi waktu itu DP 39. Iya 39. DP 39 bayarnya. 39 terus angsuran 6850. Iya. Itu tenor. Iya tenor 3 tahun. Tiga tahun. Tiga tahun doang tuh. Tiga tahun doang. Jadi kalau digital total itu cuma 286 sekian gitu ya. 286 kalau nggak salah. Karena bunganya itu memang bunga spesial ya. Bunga spesial. Nah itu Bang Nijam bisa aturin tuh. Teman-teman kalau mau hitungan yang lebihnya nggak banyak dari OTR itu bisa. Kalau tiga tahun itu mungkin masih deket dari OTRnya ya. Bisa aja. Nanti tinggal yang penting DP nya berapa kita tinggal hitung. Mau tenor nya berapa tahun tinggal kita hitung. Nah itu pokoknya harus dikomunikasikan tuh. Jadi teman-teman mau DP minim bisa. Bisa. Kalau mau yang DP standar atau DP gede itu otomatis nanti semuanya berubah di angsuran. Iya. Nah kalau pengen bunganya makin kecil DP gede. Iya benar sekali. Dan itu semua bisa dikonsultasikan sama Bang Nijam. Bisa. Bisa pembelian itu kredit, COP, fleet, atas nama PT itu bebas. Oh iya iya. Yang penting kita bisa terima apa aja. Terima apa. Nah itu dia nih. Mumpung masih ada nih XL7 beta sisa stok tahun lalu. Tahun lalu. 2022. Warnanya masih komplit nggak? Kalau untuk beta kita mulai terbatas ya warnanya. Oke. Untuk saat ini kita ada warna grey sama hitam. Warna grey sama hitam. Kalau untuk warna putih udah mulai menipis banget. Warna putih udah menipis mungkin pada saat video ini tayang udah habis jangan-jangan ya. Mungkin mudah-mudahan masih ada. Atau kontek aja lah ya. Kalau kalian mau warna putih ya. Warna putih juga cakep. Tapi yang ini sih lebih enak sebetulnya. Karena dia nggak gampang kelihatan kotor. Warna kalem di tipe beta. Lebih kalem di tipe beta. Mantep. Oke ya. XL7 beta ini kalau menurut saya masih jadi pilihan yang menarik banget. Bayangin 240 jutaan tadi ya. Yang bisa dapet Matic 4AT. Udah komplit semua. Kamera mundur juga ada. Headlampnya bisa di setel. Naik turunnya. Komplit banget. Roof railnya beneran. Grown clearancenya tinggi. Mantep pokoknya. Mumpung masih ada stok. 2022. Pokoknya teman-teman kontek aja Bang Nijam. Bang Nijam ini salah satu sales Suzuki yang saya rekomendasikan secara pribadi. Makasih ya Bang Nijam ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah nonton. Tantangin terus Prolifo Channel. 省рем��.